Intro Pakar hukum Tata Negara di Surabaya menyebut pelaksanaan sertifikat elektronik sebagai langkah maju dan telah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Meski begitu edukasi yang tepat pada masyarakat juga harus dilakukan pemerintah. Terlebih jika nanti usai proses digitalisasi, sertifikat fisik juga akan ditarik. Diberlakukannya sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang membuat Pakar Hukum Tata Negara Untek Surabaya, Ufron angkat bicara. Pasalnya pemerintah harus benar-benar melakukan sosialisasi dan edukasi yang tepat pada masyarakat. Termasuk jika nantinya usai dilakukan proses digitalisasi, maka sertifikat fisik akan ditarik. Ufron menyebutkan jika dalam masa transisi ini pemerintah sangat tepat untuk memulai proses digitalisasi sertifikat dari tanah yang dikuasai oleh pemerintah, serta tanah aset BUMN dan BUMD. Bahkan Ufron minta agar pilot proyeknya juga harus dilakukan di kota besar. Ini namanya tanah-tanah yang itu dikuasai negara, BUMN dan BUMD. Yang ketiga, kalau menurut saya bahwa program redistribusi aset-aset tanah itu juga menurut saya penting dalam konteks pemerataan pembangunan. Oleh karena itu menurut saya harus dipastikan, harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa sertifikat elektronik yang nanti akan dikeluarkan oleh BUMN itu adalah secara elektronik itu adalah secure, itu adalah aman. Ufron berharap agar proses modernisasi dengan sertifikat elektronik untuk kemudahan isin usaha ini dilakukan dengan hati-hati dan transparan sehingga masyarakat dapat yakin dengan perubahan ini. Terima kasih telah menonton!